Berikut adalah hasil pertandingan hari kedua Kumamoto Master Jepang 2023. Di babak pertama Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil menang atas pemain Chinese Taipei, Chiyujin, dengan skor 21.14 dan 21.9 dalam durasi 32 menit. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting harus terhenti di babak pertama, usai dikalahkan pemain China, Weng Hongyang, dengan 3 game, 16.21, 21.18 dan 17.21 dalam durasi 1 jam 19 menit. Dan Chiko Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain peringkat satu dunia, Victor Axelsen, dengan skor 11.21 dan 7.21 dalam durasi 30 menit. Di babak pertama Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Gosei Fei, Nur Izudin, dengan skor 21.19 dan 21.14 dalam durasi 32 menit. Di babak 16 besar, Rahmat Kevin akan melawan wakil China, Hei Jiting, Ren Xiangyu. Di babak pertama Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil tuan rumah, Nozomi Okuhara, dengan skor 21.19 dan 21.19 dalam durasi 45 menit. Putri Kusuma Wardani memutuskan untuk retaiet karena mengalami cedera saat kedudukan skor 5.11 di game pertama, sehingga Kim Gaang otomatis melaju ke babak kedua. Di babak pertama Ganda Campuran, Rinov Rifaldi, Pita Haning Tia Sementari, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Hei Suyacing, dengan skor 21.17 dan 22.20 dalam durasi 34 menit. Dan Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 12.21 dan 13.21 dalam durasi 27 menit. Terima kasih telah menonton!